Intro Dilansir dari tribuna.com Menurut Deportes Quadro, sumber informasi yang cukup andal, Erling Haaland tidak akan datang ke Barcelona jika Lionel Messi hengkang pada musim panas ini. Kontrak pemain Argentina itu akan berakhir pada akhir musim ini dan Haaland dikabarkan ingin bermain dengan Messi. Kabarnya Messi hanya akan memperbaharui kontraknya jika Barka bisa menawarinya proyek kemenangan. Ayah dan agen Haaland, Mino Rayola, bertemu dengan presiden klub Joan Laporta untuk membahas masa depan Barcelona. Walaupun hingga saat ini masih belum jelas klub mana yang disukai striker Dortmund tersebut. Berita selanjutnya Colado mencetak tendangan bebas yang luar biasa saat Barka B mengalahkan tim yang menyingkirkan Real Madrid dari Copa del Rey. Ini merupakan minggu yang luar biasa bagi Alex Colado. Anak muda itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru dengan Barcelona dan dia sekarang telah menunjukkan kepada para penggemar mengapa dia pantas mendapatkan kontrak ini. Pemain berusia 21 tahun ini mencetak gol tendangan bebas yang luar biasa untuk Barka B dalam pertandingan mereka melawan Alcoyano. Penjaga gawang tidak memiliki peluang karena bola berakhir di belakang gawang untuk gol kedua tim. Mereka akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Menariknya tim yang mereka kalahkan adalah Alcoyano yang mengalahkan Real Madrid dari Copa del Rey pada bulan Januari. Hari yang luar biasa bagi tim B saat mereka memulai fase kedua dari dorongan promosi mereka dengan kemenangan yang sangat kuat. Berita selanjutnya Barcelona khawatir tentang perbanyangan kontrak Dembele. Pemain saib tersebut tidak terburu-buru memperbaharui kontraknya. Padahal Dembele di Barcelona akan berakhir pada Juni 2022. Klub ingin memperbaharui kesepakatan tetapi sang pemain tidak terburu-buru melakukan itu yang menyebabkan beberapa kekhawatiran internal lapor jurnalis Tony Juan Marti dari Sport. Namun Barcelona dikabarkan yakin bahwa pada akhirnya Dembele akan menyetujui perpanjangan kontraknya. Pemain berusia 23 tahun tersebut sekarang ini dihargai 45 juta euro oleh transfermarkt. Dembele telah terlibat dalam 13 gol dalam 35 penampilan musim ini. Berita selanjutnya Mengapa Barcelona sulit datangkan Haaland? Ini komentar Rivaldo. Haaland adalah talenta besar dengan masa depan cerah di depannya. Tetapi penanda tanganannya akan berarti investasi besar bagi klub Barcelona. Kata mantan striker Rivaldo kepada Betfair. Saya tidak yakin apakah Barcelona memiliki jumlah yang tersedia saat ini karena mereka sedang mengalami beberapa masalah keuangan. Haaland dilaporkan tidak akan tersedia dengan harga kurang dari 150 juta euro musim panas ini menurut sumber utama Fabrizio Romano. Namun sebelumnya dilaporkan bahwa Johan Laporta dan timnya telah menilai situasi keuangan Barcelona dan percaya bahwa penanda tanganan nama besar sangat mungkin dilakukan di musim panas nanti. Demikian berita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel. Mohon undur diri. Terima kasih sudah menonton.